...mirip dengan bentuk lada, yakni berbentuk biji-biji kecil berdiameter 1 sampai 2 mm. Berbagai jenis masakan Indonesia kerap menggunakan ketumbar. Dengan tambahan bumbu tersebut, aroma masakan akan terasa lebih nyata. Nah, selain untuk masakan, kira-kira apakah masyarakat tahu bahwa ketumbar memiliki banyak manfaat untuk kesehatan? Kata ibu-ibu yang beli, bapak-bapak yang beli semua segala macam penyakit. Di antaranya kalestrol, asam urat, darah tinggi, 2 sendok makan sama segelas air panas, direndam. Kalau udah rada anget baru diminum, ya terjangkau, berapa bisa dipakai buat sebulan. Ya, semuanya masakan itu, kalau sakit perut itu. Bertiga bulan, mendingan nggak vertigonya juga perlahan agak hilang, nggak begitu. Dulu kan sering kambuh, sekarang nggak sama sekali. 3 sendok jadi 1 gelas minum, 3 kali sehari minum. Jadi, diseduh aja kayak teh. Netralisir penyakit kayak semurat, darah tinggi, kolesterol, diabetes, misalnya. Paling kayak gitu, cuma buat ngobat, cuma netralisir ruang sih. Nah dok, ini kalau misalnya setahu aku ya, ini biji-biji ketumbar ini biasanya dimasak dan diolah jadi misalnya ayam goreng gitu. Itu jadi bumbu-bumbu ya dok ya, menambah rasa. Tapi aku baru tahu nih, ternyata katanya bisa jadi obat dan katanya digunakannya seperti kayak minum teh gitu, dimasukin ke air panas, itu nggak kebayang gimana rasanya tuh ya dok ya. Iya, iya rasanya ya, biasanya dicampur sama madu makannya gitu. Oh iya. Atau dikasih jahe-jahean. Nah ini ada mitos atau fakta juga nih dok, yang beredar di masyarakat mengenai ketumbar. Katanya ketumbar ini dapat mengobati penyakit kulit, mitos atau fakta nih dok? Mitos. Mitos. Iya, karena kalau yang ini udah ada terbukti penelitiannya pada manusia, tapi memang penelitiannya pada bayi yang kena ruang popok atau peradangan kulit, nah itu dibandingkan dengan obat standar yang ada, tapi ternyata hasilnya memang lebih efektif yang obat standar gitu. Oke, kalau misalnya bayi yang kena ruang popok kan biasanya dikasih bedak tuh dok. Iya. Itu maksudnya ketumbarnya di gimana dok? Itu dibedakin atau gimana dok? Biasanya udah di dalam bentuk essential oil. Oh, oke. Baru tahu dok. Iya. Kalau misalnya buat yang perempuan nih, misalnya, ini ada mitos atau fakta juga yang beredar bahwa katanya rambut jadi subur dengan konsumsi ketumbar. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Iya. Kenapa? Iya, kalau yang ini memang belum ada penelitiannya lebih lanjut kepada manusia, jadi hanya pada, baru di laboratorium memang terbukti ada essential oilnya yang bantu untuk menumbuhkan, menyuburkan rambut gitu ya. Tapi belum bisa dibilang fakta karena belum pada manusia ya. Oke, itu tadi pada apa dok? Masih di laboratorium aja. Di laboratorium aja. Ini lagi-lagi dijadikan minyak ya dok ya? Iya. Oke, baru tahu nih dok. Ini sesuai dengan yang ditayangan tadi, itu katanya demam dan flu dapat sembuh dengan mengkonsumsi ketumbar. Mitos atau fakta nih dok? Mitos juga. Mitos juga. Karena kita harus melihat dong ya, demam dan flu itu penyebabnya karena apa. Jadi sebaiknya sebelum kita langsung, daripada lebih berlanjut gitu ya penyakitnya, lebih baik kita konsultasi dengan dokter dulu untuk penyebabnya gitu. Nah terus untuk dari, kan terbukti nih dari laboratorium kandungan senyawa kimianya itu memang ada seperti bijinya mengandung vitamin C, kemudian ada mineral, ada beberapa vitamin juga gitu ya. Jadi memang dia bisa bantu daya tahan tubuh sih gitu. Tapi kan tidak digunakan sebagai obat untuk itu. Artinya dok misalnya ada terkena flu gitu ya masyarakat, terus udah mengkonsumsi obat anti-flunya dan sudah konsumsi antibiotik, itu boleh ditambah gak dok misalnya sebagai terapi suportif, jadi konsumsi juga ketumbar ini di air hangat itu masih boleh atau tidak dok? Ya, kalau itu kan kita bisa bicara namanya drug interaction ya, misalnya senyawa kimianya dari ketumbar ini yang diambil dengan senyawa kimia yang dari obat standar. Cuman saya penelitiannya ini belum ada karena untuk yang ke manusia aja belum ada apalagi melihat efek samping lebih lanjut gitu. Jadi efekasi keamanannya juga belum terbukti secara klinis ya. Oke, jadi lagi-lagi kalau misalnya masyarakat mengalami batuk, flu, ataupun infeksi lainnya itu harus diperiksa dan diberikan terapi yang sesuai. Jadi jangan hanya konsumsi ketumbar aja gitu ya. Iya, betul. Oke, ini masih ada beberapa makanan dengan menggunakan ketumbar sebagai bahan pencampurnya. Apa aja? Coba kita lihat tayangannya. Ketumbar merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak digunakan oleh masyarakat luas, khususnya Asia. Aromanya yang sangat enak dan bisa menimbulkan selera menjadikan ketumbar salah satu resep utama dalam beberapa resep masakan. Apa saja masakan tersebut? Ini dia empat makanan dengan ketumbar dari berbagai negara versi Ayo Hidup Sehat. Pertama adalah nasi biryani yang juga sering disebut dengan biryani atau kebuli. Makanan ini merupakan hidangan populer asal India dan Timur Tengah. Penampilan nasi biryani sekilas mirip seperti nasi goreng, tapi rasanya itu benar-benar berbeda. Penggunaan rempah-rempah dan ketumbar yang cukup banyak dalam sajian ini membuat rasanya begitu kuat, tercium oleh hidung dan terasa di lidah. Biasanya nasi biryani dihidangkan bersama daging kambing, ayam, ikan, atau hanya dengan sayuran saja. Selanjutnya adalah nasi ayam Pakistan. Dari namanya saja kita tahu ini adalah masakan asal negara Pakistan. Masakan nasi ayam ini menyajikan perpaduan daging ayam dengan rasa yoghurt, dan tidak lupa makanan ini juga mengandung ketumbar untuk melengkapi aroma dan rasanya. Masakan ini tentunya tidak kalah lezat dengan masakan lainnya. Dengan cara memasaknya yang cukup mudah, membuat nasi ayam Pakistan ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan sudah dikreasikan sedemikian rupa, hingga menjadi masakan yang cukup unik. Berikutnya adalah gulai kambing. Gulai kambing merupakan masakan khas Timur Tengah, dengan olahan daging kambing yang direbus dengan santan dan bumbu kari kuning. Biasanya gulai kambing dinikmati dengan roti canai khas Sumatera atau dengan nasi biasa. Masakan ini merupakan makanan yang bergizi tinggi, namun juga rawan untuk penderita kolesterol tinggi. Gulai kambing memiliki cita rasa khas rempah-rempah, karena masakan ini menggunakan banyak bahan rempah-rempah seperti jengkeh, serai, kunyit, dan juga ketumbar. Dan terakhir di Indonesia, ketumbar biasa digunakan untuk memasak ayam goreng maupun ayam bakar. Ketumbar punya peran penting untuk masakan yang satu ini. Tanpa ketumbar, baik ayam goreng maupun ayam bakar, tak akan nikmat rasanya karena aromanya yang kurang sedap. Kita bisa memasukkan ketumbar pada bumbu ulek yang akan digunakan untuk mengungkep atau membumbui ayamnya. Siapa yang tidak mengenal bumbu rempah yang beraroma khas ini? Ketumbar adalah sebuah bumbu yang buahnya berbentuk kecil lalu dikeringkan. Bumbu ini berasal dari Eropa Selatan. Ketumbar sering dijadikan tambahan untuk memasakan agar masakan itu beraroma lebih nyata. Taukah Anda pemirsa ada negara yang memiliki ketumbar terbanyak di dunia? Ini dia rangkumannya untuk Anda. Yang pertama adalah India. Negara yang identik dengan film Bollywood ini merupakan produsen ketumbar terbesar di dunia dan bisa menghasilkan sekitar 632 ribu ton ketumbar per tahunnya. Masyarakat di negara ini menjadikan ketumbar sebagai bumbu yang wajib ada dalam setiap masakan untuk menghasilkan aroma kuat pada makanan. Selain India, Rusia juga menjadi produsen ketumbar terbesar kedua di dunia sekaligus pengekspor ketumbar terbesar di dunia. Negara buruang merah ini bisa menghasilkan ketumbar hampir 91.415 ton per tahunnya. Pada tahun 2016 lalu, Rusia mengekspor hingga 45.000 ton ketumbar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Selain India, ketumbar biasa juga dijadikan salah satu bumbu untuk masakan di negara Asia maupun negara Latin. Aromanya yang kuat membuat bumbu ini selalu menjadi primadona. Ketumbar sudah ada sejak 5000 tahun sebelum masehi. Hal ini dapat disimpulkan karena ada beberapa temuan dalam tulisan-tulisan Sanskrit dan juga benih yang ditanam di makam Mesir. Memakan ketumbar juga dipercaya dapat meningkatkan potensi seksualitas seorang pria. Di Indonesia, ketumbar bukan hanya dijadikan bumbu rempah saja, melainkan bisa dijadikan untuk bahan baku bermacam-macam obat. Industri penyamak kulit pelafor bahkan menjadi bahan baku minyak wangi. Salah satu produk dari bahan ketumbar yang diperkirakan berpotensi dan bernilai komersial tinggi adalah minyak atsiri. Itulah beberapa negara penghasil ketumbar berikut sejarah dari Indonesia maupun dunia versi Ayo Hidup Sehat. Kalau baunya begini jadi minyak wangi itu kayaknya kurang enak hidup. Tapi katanya... Tadi ternyata ini ya, baunya ini ternyata dari tadi sampai... Aku tadi nyari-nyari loh ketumbarnya di mana tadi yang buat ini ternyata ada di sini udah. Iya, baunya menyengat banget nih. Ini emang dan gak sangka ternyata ya, tadi aku tahu dengar ternyata Rusia juga punya ketumbar. Aku pikir ini cuma khas Indonesia aja, makanya dulu penjajah sampai jauh-jauh datang ke sini untuk ketumbar. Nata mereka juga punya. Mungkin rempah-rempah yang lain banyak ya kali ya. Aku terus ya. Nah, nih. Salah satu mengenai ketumbar ini ya. Ketumbar ini kan ternyata dikenal baunya menyengat. Nah, khas nih. Apa sebenarnya dok yang membuat baunya ini sampai membuat kita tergugah untuk makan gitu dok? Ya, jadi bijinya memang dia mengandung esensial oil. Jadi kalau misalnya ditumbuk, dihancurkan ini akan aromanya makin timbul. Esensial oilnya banyak sekali di situ. Dan apa namanya, itu menggugah rasa makan juga. Dan dia ada minyak at sirinya jadi bikin hangat ya untuk badan. Dan ini makanya makanan itu jadi terasa banget, rasa makanannya gitu. Contohnya misalnya makan ayam. Kok kayak daging ayamnya lebih gimana ya gitu berasanya. Rasa ketumbar ya gitu ya. Ini selanjutnya masih ada mitos atau fakta nih dok. Katanya hati-hati kalau misalnya kebanyakan konsumsi ketumbar. Karena dapat menyebabkan sakit perut. Mitos atau fakta dok? Mitos. Ya. Jadi kalau makan banyak-banyak gak apa-apa dok? Ya sebenarnya bahkan seberapa banyak dulu ya. Kan gak yang kita segini juga kita makan ya mungkin akan ada timbul efek juga ya. Misalnya seperti sakit perut. Tapi kalau yang dengan sewajarnya itu masih baik ya digunakan gitu. Ini sewajarnya kalau misalnya jadi bumbu mungkin gak terlalu banyak ya dok. Tapi kalau misalnya yang sewajarnya seperti yang tadi juga ada yang bilang bahwa ini dimasukkan ke air hangat. Lalu dikonsumsi sekitar 3 sendok. Nah itu masih gak apa-apa dok. Ya jadi kalau dari obat tradisional yang udah diturun-temurun gitu ya dari beberapa generasi memang caranya seperti itu. Jadi diminum banyak sehari 3 kali dia 1-2 sendok ketumbarnya direbus. Air rebusannya itu yang diminum. Oke dan itu masih gak apa-apa dok. Ya. Sebanyak itu. Ya karena ternyata terbukti itu secara tradisional. Tapi secara klinik kita belum bisa lihat aplikasinya. Oh yang penting aman ya. Kalau mau ya boleh. Kalau enggak juga sebenarnya sih gak terlalu efek gitu ya. Yang penting jangan dicemil-cemil gitu sebagai cemilan. Iya. Tadi ngomong-ngomong nih selanjutnya ini mengenai tadi udah ngomong mengenai ada yang suka ngerebus air. Nah katanya ini ngerebus air dengan ketumbar ini punya manfaat untuk mata menjadi sehat. Ini tes atau fakta? Ya. Menjaga mata sehat fakta dong ya. Karena kan menjaga. Bukan untuk mengobati penyakit mata. Karena dari bijinya si ketumbar itu dia mengandung vitamin A. Soalnya jadi kita setempat dong ke depati? Fakta dong ya. Fakta ya oke. Menjaga ya. Menjaga. Hanya menjaga. Bukan untuk mengobati dan sebagai pengganti obat. Iya. Vitamin A-nya kandungannya sendiri itu cukup besar atau gimana dok? Kandungan vitamin A-nya ya memang berbeda-beda ya setiap tanaman herbal. Misalnya di wortel ataupun di herbal yang lain gitu. Tapi di sini dibuktikan secara di uji laboratorium dia ada vitamin A, beta-karutin, vitamin C, dan ada antioksidan gitu. Jadinya membantu menjaga kesehatan mata. Oke. Agar matanya sehat nih harus konsumsi seginikah dok? Atau misalnya cukup untuk dijadikan bumbu saja dok? Kalau untuk itu apa namanya untuk belum ada penelitiannya secara klinik untuk apa namanya dia. Dikatakan berapa banyaknya. Iya dikatakan berapa banyaknya. Itu kan hanya untuk konsumsi kita sehari-hari ya berarti dia bisa sebagai penyeimbang gizi lah ya. Jadi ada gunanya lah gitu ya. Ada gunanya. Bukan sekedar penyedap rasa dan membuat rasa menjadi guri tapi memang ada sedikit ya mesinnya untuk penyelitian mata juga. Ya menjaga, menjaga. Oke ini bagus banget berarti ternyata. Cuma ngomong-ngomong nih dok katanya kalau misalnya ketumbar ini dapat menangkal beberapa jenis kanker. Ini mitos atau fakta dok? Mitos kalau yang ini. Oke. Karena dia belum ada pertama tadi penelitiannya secara uji klinik atau pada manusia. Jadi dia tidak bisa di walaupun dia tidak bisa dibuktikan gitu ya secara klinis. Apa namanya kandungan yang untuk antioksidannya atau anti karsinogeniknya dia belum masih di dalam laboratorium lah belum dibuktikan ya. Ini mitos ya berarti ya. Ya karena berinter di masyarakat juga bahwa ini katanya punya anti kanker nih gitu ya berarti mitos berarti. Ini kalau misalnya, ini kan baunya menyengat banget nih dok. Kalau misalnya yang punya bau mulut terus dikunyah-kunyah katanya itu baik nih dok bisa menghilangkan bau mulut. Itu gimana dok? Iya untuk bau mulut memang tradisional juga yang obat yang udah diturun temurun bahwa sih ketumbar ini dia menghalangkan bau mulutnya tapi jangan banyak-banyak aja jadi baunya bau kari. Saya pernah dengar juga dokter Tersila itu benar dokter Tersila tadi apa yang dokter Tersila bilang itu kan memang mitos di masyarakat. Ada juga yang pernah bilang bahwa memang ini katanya untuk menyembuhkan sakit gigi dengan mengatasinya dengan mematasi kotumbar katanya. Mitos atau fakta? Mitos. Oh mitos juga. Jadi orang yang suka munyah-munyah kotumbar itu berarti gak ngefek sebenarnya ya. Kan harus dilihat dulu dong penyebab sakit giginya itu karena apa? Bisa karena dia memang ada giginya bolongkah gitu ya atau ada barakteri peradangannya dikesebabkan. Jadi lebih baik ke dokter gigi aja. Kalau itu penyebabnya mungkin giginya juga bau mulut juga karena mungkin giginya ada yang busuk juga. Dan kalau diperparah dengan kita makan ketumbar jalan-jalan nyampurnya baunya tambah busuk baunya ya dokter Tersila. Oke ini yang menarik banget dan selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta lagi nih sekarang. Nah katanya konsumsi kotumbar ini secara teratur dapat mengatasi randang sendi. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa dok? Kalau ini saya udah baca dari beberapa penelitiannya. Jadi dia dibandingkan dengan obat standar. Kemudian ya dilakukan pada manusia. Nah terus ternyata tetap lebih efektif yang obat standar itu. Jadi tidak bisa menggantikan ya obat standar. Nah bagaimana kalau dipakai sebagai tambahan saja misalnya dia minum obat juga tapi ini meringankan juga gak? Meringankan. Boleh aja karena belum ada penelitiannya tadi untuk yang dia interaksi obatnya senyawa kandungan kimia tertentunya yang ada di dalam biji dengan senyawa yang obat standar itu gitu. Nah sudah terjawab ya pemerintah semua ya bahwa tadi itu ternyata belum ada penelitian yang bisa menjadikan ini sebagai fakta ya. Oke ini terakhir nih mitos atau fakta nih dok katanya kalau nyeri haid dapat terhadap dengan mengkonsumsi ketumbar ini secara teratur dok. Ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Iya tentunya dengan nyeri haid itu kan berarti harus dilihat juga ya nyeri haidnya karena apa. Dikonsulkan dulu lah ke dokter gitu ya. Nah untuk penelitiannya sampai ke manusia juga sampai saat ini belum jadi ya tidak bisa digulang fakta gitu. Oke terakhir nih dok ada gak tips-tips untuk masyarakat gimana caranya agar bisa mengkonsumsi ketumbar ini dengan baik dan tetap mendapatkan manfaatnya dok? Ya jadi konsumsinya tidak berlebihan kemudian dari manfaat ketumbar ini ya dari yang masakan sih kita dapat sudah cukup ya gitu. Kalaupun kita mau mengkonsumsi minyak esensialnya itu pun yang tidak berlebihan ya tentunya dan tidak dapat menggantikan obat standar gitu. Karena belum terbukti banyaknya secara klinis ya. Oke. Nah yaudah berarti kalau misalkan ada punya penyakit segera dicari penyebabnya apa jangan langsung mengobati diri sendiri apalagi dengan mungkin barang-barang yang belum jelas nih apa kemobatannya. Tapi intinya ketumbar sih tetap enak kok buat dikonsumsi gitu jangan khawatir ya. Iya gak bahaya. Buat makanan betulnya buku penyebab enak banget. Iya tapi bukan buat obat. Bukan buat obat. Iya sama-sama. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.